Kekhawatiran akan meningkatnya pecandu pornografi, utamanya kalangan remaja, membuat sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember mengembangkan aplikasi freeming. Mengusung konsep simulasi permainan bagi pengguna, aplikasi yang kini masih berstatus prototipe itu akan terus dikembangkan dengan menggandeng para pakar di bidangnya. Berangkat dari keprihatinannya akan fenomena kecanduan pornografi yang berimbas pada meningkatnya angka kekerasan seksual, membuat sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember mengembangkan aplikasi bernama Freeming. Aplikasi ini dibuat demi mencegah kecanduan pornografi, termasuk mengurangi kebiasaan masturbasi yang disebabkan oleh kecanduan pornografi. Freeming dibuat oleh tim Service 555 yang beranggotakan Rizky Dwi Putra, Amelia Puspita Wardani, dan Muhammad Amanda Maulana Malik Ibrahim. Amelia pada Jumat 16 Juni mengatakan para pengguna aplikasi juga dapat saling mendukung melalui fitur komunitas, dan dapat diakses menggunakan identitas samaran atau anonim. Aplikasi ini mengusung konsep permainan virtual, memposisikan pengguna sebagai karakter game yang berjuang, melawan kebiasaan PMO atau porno masturbasi orgasme. Di aplikasi itu juga berlaku sistem reward bagi pengguna yang berhasil merauh poin, hasil mengurangi kecanduan pornografi. Penyebabnya mengakses konten pornografi itu pertama karena gak ada kesibukan, terus yang kedua karena kesepian, terus mereka bingung mau, mereka merasa adiksi ini itu buruk bagi mereka, tapi mereka gak tahu mau kemana gitu. Nah, aplikasi ini hadir untuk membantu menjawab tiga keresahan ini. Dalam proses pengembangannya, pencipta aplikasi Freeming nantinya juga akan mengganding para pakar untuk memberikan konsuling bagi pengguna. Satu-satu 555 ini sudah berkomunikasi bahkan dengan pakar yang berkaitan dengan seksologi, ilmu tentang seks, kemudian pakar tentang adiksi PMO, dan tentunya mendapatkan banyak masukan. Sehingga nantinya perlu mendapatkan banyak sentuhan lagi, sehingga ketika ini nanti benar-benar dirasakan oleh masyarakat, itu bisa bermanfaat dan dirasakan benar-benar. Meskipun masih sebatas purwa rupa atau prototipe, aplikasi yang telah dikembangkan selama tiga bulan terakhir ini berhasil menjuarai User Experiences Competition 2023 tingkat nasional yang digelar di Universitas Gajah Mada beberapa waktu lalu. Aplikasi ini akan diluncurkan untuk publik setelah melewati proses riset serta pengembangan lebih lanjut agar lebih sempurna dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, Mewartakan.